Oke, kita masih di Smart Yang Otop Radio bersama saya, Billy Boon, dan masih bareng Mas Brian Wicaksono. Dia ini adalah founder dan CEO dari T-Shirt Bar. Nah, ini ada yang nanya nih, dari Teku, dari Teku ya, dia bilang gini, saya mau nanya ke Bang Brian, ada yang menarik nih, dari T-Shirt Bar, saya lihat nggak cuma vendor kaos doang, tapi juga menerima custom e-money. Dalam kurung, ini saya baru tahu bisa custom di vendor. Yang saya tahu, bisa custom kartu ini kalau lagi ada promo di bank atau pakai orang dalam, hahaha. T-Shirt Bar ini, saya lihat kliennya mulai dari perorangan sampai perusahaan-perusahaan besar. Gimana caranya Bang Brian atau timnya mempromosikan dan bangun relasi biar bisa dapat trust dari klien-klien tersebut. Mungkin dari, terutama dari perusahaan-perusahaan besar. Gimana caranya? Jadi kalau saya itu kenal klien-klien perusahaan besar sebenarnya berawal dari retail ya. Jadi dulu banyak kayak orang-orang yang punya jabatan penting atau decision making di sebuah perusahaan. Dia tahu saya dan, atau mungkin anaknya pernah bikin baju, dan dia kaget, oh bisa ya, nyata bagus ya, dan bisa full color. Dan nggak seperti biasanya saya bikin lewat vendor yang lain gitu. Dari situ saya mulai ketemu, lalu kita... Berarti by recommendation ya? By recommendation ya. Jadi intinya mungkin banyak orang yang, oh kalau mau ke perusahaan besar saya harus nge-proach mereka satu per satu, knock on door, dan seterusnya. Tapi mungkin itu juga dilakukan oleh timnya T-Shirt Bar, tapi banyak yang sekarang ini kliennya dapet justru dari melayani dengan sungguh-sungguh ke masing-masing si individual orang-orang perorangan ini. Kemudian mereka suka dari bahannya, dari kualitasnya, dari printingnya, sampai akhirnya mungkin dia... Dan servisnya juga. Dari servisnya, mungkin akhirnya dia ngomong ke orang tuanya, atau mungkin dia kerja di perusahaan, dia ngasih tau ke HR, procurement, akhirnya kejadian. Sering sekali kayak gitu. Jadi makanya buat saya, selalu bilang sama tim saya, jadi customer itu tidak ada yang terlalu kecil. Jadi satu orang itu kita lainin dengan seperti biasa, semua orang kita anggap sama, karena bisa aja satu orang ini itu adalah... Siapa yang kita nggak tau? Kita nggak tau, dibalik ini kita nggak tau siapa gitu. Bisa jadi tiba-tiba dia datang mendekati saya, dan om, saya dari perusahaan AAB, dan kita lagi cari vendor ini, dan akhirnya kita dipercaya secara corporate. Itu sering sekali terjadi. Oke, jadi punya prinsip dan selalu ngomong ke tim bahwa orang order satu harus dilayanin sama dengan seperti orang yang order, atau perusahaan yang order seribu gitu ya. Iya, benar. Nggak boleh, nggak boleh. Kita, wah dia cuma ngorder satu lagi. Ya, itu kebanyakan masalah dari vendor kaos itu, dia kadang agak suka menyepelekan orang yang order, karena order sedikit. Jadi di... Nomor duain lah. Nomor duain, ya. Jadi dianggap bukan moneymaker. Kalau buat saya sih nggak, karena buat saya itu sama. Jadi kita, apa namanya, kita perlakukan sama, karena buat kita itu investment. Dan apalagi kalau bisnis itu, first impression itu penting. Jadi kalau satu aja dia layanin, kita layanin dengan sengguh, dia, impression dia akan bagus, dan itu akan teringat di kepala dia terus, dan dia mungkin akan merekomendasikan ke teman-temannya, atau ke perusahaan. Jadi jangan sampai ketika kita bisnis, kita ngeremein orang-orang yang apa ya, yang cuma ngorder satu, yang kecil-kecil gitu. Karena, eh, itu biar dia cuma ngorder satu, itu juga ikut ngebayarin operasional perusahaan, bener nggak? Presis, bener banget. Apa ya, boleh dibilang kita lebih, kalau saya punya t-shirt bar, saya lebih memilih mungkin ada 10 ribu orang yang ngordernya satu, daripada satu perusahaan yang cuma ngordernya 100 kali. Iya. Ujung-ujungnya 10 ribu, 100 kan? Iya, iya, iya. Oke. Alright, nah, kalau ke depannya, apakah t-shirt bar akan buka cabang di 10 kota besar? Terus, atau strateginya apa ke depannya? Karena sekarang bisnis kan lebih dalam jaringan ya, semua serba online. Jadi, saya melihatnya potensi startup UKM, atau siapapun saja, untuk menjangkau pas yang lebih besar itu, di seluruh Indonesia itu sangat mungkin sekali. Oke. Dan, pasti tentu kendalanya itu sekarang itu ialah biaya pengiriman. Betul. Tapi, semoga ke depannya biaya pengiriman bisa lebih efisien, dan interkonektitas jaringan antara kita di Jakarta dengan seluruh kota di Indonesia lebih baik, jadi kita bisa lebih mengembangkan network kita. Kehadiran fisik menjadi nomor kesekian gitu ya. Nggak perlu kita hadir outlet yang ada di seluruh kota, untuk kita bisa melayani mereka semua, karena sekarang udah jamannya online juga. Iya. Benar. Semakin orang terkoneksi jaringan online, semakin orang pakai WhatsApp, otomatis sebenarnya customer base kita semakin besar. Kalau kita hitung-hitung, sebenarnya Indonesia itu salah satu pengguna HP terbesar di dunia. Iya. Jumlah HP yang beredar sekarang yang aktif, melebihi jumlah orang loh. Kemarin saya dengarin presentasi dari Ibu Sri Mulyani, oke jumlah orang kita 268, HP kita kalau salah 310 juta kalau salah. Iya, benar. Satu orang punya beberapa HP gitu kan. Dan apalagi menurut riset, orang Indonesia itu menghabiskan waktu berjam-jam. Iya, iya. Menatap layar HP. Terutama millennial sama generation Z kayak saya. Oke. Ini ada yang nanya nih, dari Instagram malah ya, atlaudah, larisan buka store offline atau online? Jawab jujur ya mas? Oh gitu loh ada pesannya loh. Emang dari tadi nggak jujur? Jujur! Oke. Offline apa online? Jadi saya awalnya itu membuka store offline ya. Oh pertamanya offline dulu ya? Pertama offline ya. Di outlet yang sekarang? Di outlet berbeda. Oke. Iya. Lalu saya sebenarnya sudah melihat dari jauh hari bahwa kedepannya bisnis itu akan berubah. Oke. Akan lebih online. Dari situ saya pelan-pelan menginvestasikan sedikit-sedikit ke jaringan online investor kita, website yang bagus, dan ya pasti kita butuh PC yang memadai dan lain-lain ya. Kalau bicara larisan mana, sekarang ini buat saya larisan online. Karena saya, sales saya itu 80% ke atas itu sampai 90% itu ilang online. Oh gitu? 80-90% online malah sekarang ini ya? Dan ini kliennya tetap paling banyak di Jabodetabek, Jakarta gitu ya? Oke, sekarang sebagian besar di Jabodetabek, benar. Tapi orderan dari yang jauh-jauh ada sampai kemana aja? Ada, kota-kota besar banyak. Makassar? Makassar, Surabaya, Medan, Kalimantan, Solo, Semarang, Banyak tuh ya? Banyak ya. Oke. Tadi, sorry. Ini ada pertanyaan juga dari, dari siapa nih? Gak ada orang. Oh, dari William ya? Oke. Dari Willy. Hai, Billy dan Brian. Ilmu atau konsentrasi apa yang menurut kalian sebaiknya dikuasai sebelum terjun ke dunia wirausaha? Brian, siapa role model kamu untuk jadi lebih baik di bidang usaha? Jurusan dulu, jurusan. Oh, jurusan di kuliah ya? Kalau menurut saya sih ya. Atau ilmu apa deh yang harus dimilikin untuk bisa jadi entrepreneur yang sukses? Kalau menurut saya, sebenarnya ilmu apa aja bisa. Jadi, kita jangan terlalu terjebak ilmu yang terlalu besar. Management. Management apa nih? Jadi sebenarnya kalau kita punya ilmu, contoh kita food science ilmu kita. Kesannya kayaknya diremein orang ya. Sebenarnya ini bekal yang besar buat industri bisnis ya. Nah, karena ilmu manajemen itu kita sebenarnya bisa belajar. Kita bisa learning by doing juga. Jadi, jangan terlalu terpaku ilmu apa. Yang penting kita punya passion di bidang itu. Kalau kita punya passion, kita serius dan kita ingin mendalami. Lalu kita tambahkan ilmu manajemen, ilmu finance kita belajar dikit-dikit. Itu berbarangan lah. Tapi kita punya semacam basis ilmunya. Oke, mungkin saya tambahin. Tambahannya adalah ketika kita mulai suatu bisnis, kita harus tahu purpose di awalnya mau ngapain. Apakah itu kita bisa meng-entertain orang, kita bisa memudahkan orang di bidang apanya. Nah, yang tadi barusan Brian bilang, kalau bisa yang sesuai dengan passion kita. Iya, iya. Gitu kan. Alright. Dan yang pasti mindsetnya pas. Itu tadi dari purpose. Dan kemudian yang kedua adalah mentalnya harus kuat. Iya, mentalnya harus kuat. Mentalnya harus kuat. Karena saya udah ngobrol ketemu ratusan entrepreneur yang sekarang ini udah sukses. Dan semuanya bilang bahwa mereka pernah gagal. Brian aja disini ngomong gitu ya. Di modal pertama bikin beli alat yang mahal, yang namanya alat mahal berharapnya akan jalan terus dan bagus terus. Ternyata yang pertama langsung jebret, gagal. Langsung gagal. Yang membedakan orang yang bisa sukses atau tidak adalah ketika kita nabrak tembok kayak begitu, memilih untuk give up atau memilih untuk jalan terus. Iya kan. Jadi mentalnya harus kuat. Oke, ini pertanyaan terakhir. Gimana caranya memitigasi resiko bisnis yang terlihat maupun yang tidak terlihat? Dari Sadli di Lampung. Gimana supaya jaga-jaga gitu lah. Kita pada, seperti saya bilang sebelumnya, kita harus punya action plan ya. Kita harus punya failure plan. Harus punya backup. Itu udah pasti. Cara terbaik itu yalah kita mulai dari usaha, kita mulai. Lalu kita investasikan ke bisnis. Sorry, ke sistem. Pelan. Kalau kita punya bisnis dan kita masih handle sendiri, pelan-pelan kita coba untuk dilegasiin ke orang kepercayaan kita. Dan ini penting sekali. Karena seperti dibilang tadi, resiko itu belum tuh selalu bisa terlihat. Saya udah punya pengalaman nyata dan real di bidang ini. Karena saya tahun 2016 itu saya kena cancer. Oh, wow. Iya. Dan saya harus bed restet untuk waktu yang sangat lama. Oke. Dan disitulah di saat sistem saya, itu dites berjalan apa enggak saat itu. Dan jujurnya saya dek-dek-dekan, cuman hasil training orang-orang saya, tim-tim saya waktu itu, dan saya terima kasih sekali dengan mereka. Dan saya menaruh kepercayaan ke mereka. Berjalan ya? Berjalan ya. Syukur Alhamdulillah berjalan. Dan kita bisa bareng-bareng lewatin masa-masa gelap tersebut. How's your cancer now? Thankfully udah 3 tahun remission bersih. Wow. Thank God. Puji Tuhan ya. Alright. Brian, thank you so much udah mau datang ke sini dan sharing. Seperti biasa, saya harus nongdong sekitar 10-15 detik. Wujangan yang mungkin selama ini menjadi prinsip dalam melakukan bisnis mungkin. Atau pesan apapun untuk anak-anak muda Indonesia deh. Silahkan. Here you go. Top words dari Brian. Pesan saya buat anak-anak muda di Indonesia, kalau kamu punya idea, punya dream, selalu kejar, selalu wujudkan mimpi-mimpi kamu, dan selalu kerja keras untuk mencapai goal kamu. Itu aja sih. Oke. Brian, thank you so much udah mau datang ke sini berbagi. Kita definitely harus kerjasama bareng lah ya. Iya. Saya mau bikin-bikin beberapa ini. Design-design. Oke. So, yang dapetin kacamata Sike adalah Rahma di Surabaya. Congratulations. Kita ada siaran ulangnya setiap hari minggu jam 10 pagi ya. Kita ada siaran ulang setiap hari minggu jam 10 pagi. Dan sekarang ini nyaris sold out acaranya Yang On Top, event terbesarnya Yang On Top tahunan, yaitu Yang On Top National Conference 2019 yang akan diadakan hari Sabtu, tanggal 6 April di Kartika Expo Balai Kartini, Jakarta. Pembicaranya ada Pak Budi Sadikin, CEO-nya Inalum, ada Bani Mulya, ada Naren, photographer, kemudian ada CEO dan CEO-nya IDN Times, ada Agung Hapsah, ada Chelsea Island, ada Mbak Najwa Sihab, juga ada Wulan Tilaar, dan terakhir ada saya. Gak penting ya. Oke. Yang mau tahu informasinya, yang mau beli tiketnya bisa langsung ke www.yangontop.com slash YOTNC2019 www.yangontop.com slash YOTNC2019 Alright. Until next week, be inspired, I'll see you on top.